Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya Jumpa lagi dengan saya Gatot Adinu Broho Oke sebelum melanjutkan Jangan lupa untuk klik tombol like Dan subscribe di bawah ini Selamat menyaksikan Assalamualaikum selamat pagi semuanya Hari ini saya balik lagi Ke Masjid Nabawi Di Madinah So kalau Beberapa saat lalu saya pernah share Bagaimana situasi Waktu sholat jumat Nah sekarang saya datang kesini lebih awal Saya pengen tau gimana rasanya Sholat subuh berjamah Di Masjid Nabawi ini Alhamdulillah ini saya baru selesai sholat Subuh berjamah Saya kesini masih sama Bang Hasibuan Nah Kak Galman udah kesana dia Jadi ya inilah situasi setelah sholat Subuh berjamah Tadi selesai sekitar 20 menit yang lalu sih Sekarang udah hampir jam 6 Udah mulai terang juga tuh Jamaahnya Masya Allah Rame Gak jauh beda sama Kondisi waktu sholat jumat Dan Alhamdulillah ini cuacanya Enak banget cuacanya Adem Gak panas juga Gak dingin juga Jadi bener-bener Masya Allah Enak banget Dan masih tetap ya Masih di Selanggarakan Atau dilaksanakannya Social distancing Jadi dikasih tanda-tanda Dari sini Dari sini Mungkin berjalan Satu setengah Sampai dua meter Jadi semuanya Masih tetap diatur Dan Masya Allah ya Langitnya tuh Wow Tentang lagi Kayaknya Kubahnya akan dibuka Wah bukan kubah sih Kayak payung-payung ini Akan dibuka Saya pengen tau Tenggit sudah mulai terang Masya Allah Indah banget ya Masih tetap tanpa Jamaah Umrah Disini Dan semoga Cepat dibuka ya Umrah sama Haji Dan insya Allah Kalian yang nonton video ini Diberi kesempatan Untuk Salat Subuh Zuhur Asar Maghrib Ataupun Isya disini Dan bisa melaksanakan Ibadah Umrah Ataupun Haji Di tahun Berikutnya Atau di tahun ini ya Insya Allah Sudah bisa dibuka Dan lihat Sejak Umrah Dan Haji ditutup Hotel-hotel Di sekitar Kelihatan Gelap Semua Ya karena gak ada yang nginap disini Sebenarnya Jadi Di sekeliling Masjid Nabawi ini Di kelilingnya Sama hotel-hotel Semua Dan tata-tata rapi Semuanya ya Dibikin blok-blok Begitu Lihat disitu Semuanya Gelap Disitu Ada beberapa sebagian Kayaknya itu dari Wisatawan Domestik Aduh Maaf Kelobelibet Masya Allah Indah banget Serius Matahari sudah mulai Terbit Saya sih pengennya Nungguin ini Nungguin Bagaimana Payung-payung ini Kebuka Impian banget Itu dulu Saya mau coba Tungguin disini Sembari Berkeliling Jadi Kita kesini Tadi bertiga Saya Yang Alman Amat Bangasibuan Berangkat dari Jeddah Sekitar jam 12 Alhamdulillah Di parkiran tadi Dapet Parkir mobil Pas azan Ambil duduk Kita Langsung naik ke atas Pas banget Di komat Jadi Alhamdulillah Dapat Salam berjamahnya Lancar Masya Allah Indah banget Pas banget Matahari Pengen terbit Jadi sebelah sana itu Raut Seberang sana Saya kan keraudah juga Tapi Masya Allah Pemandangan ini Saya ngeliat di kamera Bagus banget Masya Allah Ini masjid Yang dibuat Sama Nabi Dan Disinilah Pertama kali Salat Jumat Bercamaah Dilaksanakan Masya Allah Indah banget Ya Allah Langitnya biru Alhamdulillah Cuaca lagi bersahabat Tuh Lihat Kalau bisa Lihat disini Kelihatan gak ya Ini hotel yang Pembangunannya Berhenti Gara-gara Lockdown itu Dan sekarang Belum bisa diteruskan Dan hotel-hotel Sepanjang jalan situ Semua kosong Pelan-pelan Terang Wow Masya Allah Indah banget Dan Entah kenapa Selama saya kesini Ini saya udah dua kali kesini Saya pasti keluar di Pintu nomor Tujuh Gak tau kenapa deh Dapetnya disitu aja Tadi padahal Nyari parkirnya Karena Kita kan Subuh-subuh tuh Banyak yang dateng ya Jadi banyak Orang yang Mau Salat Subuh disini Jadi Nyari parkirannya Gak sih gampang Waktu saya Mau salat jumat Karena saya waktu Salat jumat disini Saya datengnya itu Jam Sekitar jam 9 Jadi masih kosong Kenapa tadi Wah Udah macet di dalam Jadi Nyari parkirannya Agak susah Saya entah kenapa Selalu dapet Dua-dua kali kesini Dapetnya Di Toiletnya Toilet nomor 6 Detiknya disitu Kali ya Masya Allah ya Indah banget Masya Allah Saya doakan Yang melihat video ini Ataupun semua Muslim Dan muslimat Bisa Merasakan Salat berjamaah Disini Menikmati Keindahannya Bisa umrah Ataupun haji Kesini nanti ya Insya Allah ya Kalau siang Cuacanya kayak waktu Dua minggu yang lalu sih Agak panas ya Tapi Sekarang Mungkin karena masih pagi juga Dan udah Hampir Transisi Mau ke musim dingin Jadi Temperaturnya Agak enak Agak lebih Adem Pintah masuk Utamanya Disini sih Tadi saya dateng juga Hotel-hotelnya Udah gelap Masih gelap Bukan udah gelap Masih gelap Gak ada yang Nginep Dikit banget Yang nginep Cuman beberapa Kamar aja Kali kelihatan dari sini Diambil dari sini Masya Allah ya Indah banget Sayangnya nih Karena masih Adanya pandemik ini Salah satu Museum Sejarah Islam Dan juga Raudah Masih ditutup Jadi saya gak bisa kesana Tadinya mau lihat Kesitu juga Terus saya lihat tadi Ternyata masih ditutup Ada saya coba keliling Terus juga Sebelumnya kan Disediakan tuh Kayak Tempat air minum Buat cahaya di Mekah Ada air zam-zam Sekarang Tempat air zam-zamnya Ditutup Karena ada Masih adanya Pandemik ini Sudah mulai Terasa Masya Allah Keindah banget Terus ini Masya Allah Ya Allah Matahari terbit Disana Masya Allah Bagus banget Nah itu pintu utamanya Dia masuk situ dulu Jadi karena saya tadi Naik mobil Langsung ke parkiran Lewat bawah Nah Jadi masuknya Langsung dari sini Ada beberapa pintu sih Kalau Jemaah Hajat Biasanya masuknya Dari situ Dari pintu situ Pintu utama Langsung ke depan Nah Imam Masjid Anabawi Adanya di ruangan ini Disini Jadi batas Nah ini kalau Salat Gak boleh disini nih Karena ini posisinya Imam ada disini Dekat Coba kita lihat Masjid Nabawi Dari Depannya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Indah banget Serius Kita coba ambil gambar Disini Masya Allah Indah banget Serius Kita coba ambil gambar Masya Allah ya Oh matanya udah mulai terang Mudah mudahan Bulan depan Dua bulan Tiga bulan Enam bulan Atau Tahun depan Dua tahun lagi Kalian semua bisa melihat Ini langsung Gak cuma dari rekaman Di video saya Sembari nunggu Nanti Saya mau nunggu Payung-payungnya Kebuka Jadi Saya akan sambung lagi Nanti Saya melihat Payung-payungnya Kebuka ini Gimana sih Saya akan share Nanti Saya akan rekan Jadi Cukup sekian Video saya Jangan lupa untuk Subscribe Dan like Dan Cukup sekian dari saya Untuk video saya kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh